Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung Meringkus 5 pelaku pengeroyokan hingga Mengakibatkan korbannya meninggal dunia Di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung Dari tangan kelima tersangka Polisi mengamankan barang bukti 13 senjata tajam jenis golok Yang digunakan pelaku untuk mengeroyok korbannya Kelima pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia yakni AK, NK, AG, AS, dan SI Diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung Di sejumlah tempat persembunyian berbeda Kelimanya ditangkap atas sangkaan melakukan aksi pengeroyokan Di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung Pada minggu dini hari 14 Februari 2021 Satu dari kelima tersangka berinisial NK Terpaksa dilumpuhkan petugas di bagian kakinya Lantaran berusaha melawan petugas ketika proses penangkapan Tersangka NK diketahui merupakan DPO Atas kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2019 lalu Di kawasan Ranca EKK, Kabupaten Bandung Di hadapan polisi, kelima tersangka mengaku nekat Mengeroyok korbannya dengan menggunakan sejumlah senjata tajam Lantaran dendam dengan perilaku korban yang kerap memalak para tersangka Serta meresahkan warga sekitar Yang ngajak meroyok siapa kamu? Duhong Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti Tiga bilah senjata tajam jenis golok Yang digunakan para tersangka untuk mengeroyok korban Ada pun motif, berdasarkan keterangan yang kami kumpulkan Dari para tersangka ini, mereka mengatakan punya dendam Punya dendam kepada korban Sehingga lima orang ini melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam Peran mereka masing-masing ada, ada yang membacuk ke kepala, ke punggung, ke tangan, dan lain sebagainya Sehingga perannya kita pisahkan masing-masing Akibat perbuatannya kelima tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Mapo Resta Bandung Dijerat pasal berlapis 1.70 tentang penganiayaan Junto pasal 3.38 KUH pidana tentang pembunuhan Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara Rezi Tia Prasaja, Bandung TV